hai oke ya gimana kabarnya semuanya host life baik-baik aja disini di video kali ini yeah in this video I will make maybe explain ya tentang karakter karakter baru atau bisa dibilang hero baru di one paceman word karena gua belum bahas mungkin di live gua udah cuma belum lengkap deh gua bakal bahas ini kira-kira lu word enggak sih eh buat ngambil amai emas Oke dan saat ada satu hal yang bikin gua kecewa banget sama OPM web dan gue baru toh kemarin lanjut dulu kita review amai emas dulu nih ngap gacha gacha dulu su ada satu tiket mayan tarik 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 Oke enggak ada apa-apa sini review amai dulu yang paling penting ini gua udah nyobain jadi biar lu semua ngerti lah itu gua udah nyobain duluan itu berenak jadi deh tipe overpower eh dia nggak main critical eh dia main nggak main critical ya dia basic attack nya lumayan cepet ya ada lincah juga jujur nah sini tiap luah hit itu nanti ada kayak ayo dance itu tuh kayak ada bit-bitnya gitu tuh kayak kiri-kiri kanan nah lu tinggal ngikutin beat yang muncul di atas bar ini gitu nah ultinya itu bisa dipakai dua kali ulti yang pertama itu pas lu pakai itu langsung muncul semua bar nya tiga-tiganya jadi lu bisa langsung kanan 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 gitu nah ini kita bakal ngumpulin semuanya dulu ya kiri kanan kiri kanan kanan kita ngumpulin semuanya dulu ya pas udah penuh lu ulti nantinya masuk mode itu lu tinggal spam kiri-kiri kiri-kiri dash kiri-kiri dash kiri-kiri dash kiri-kiri dash kiri-kiri-kiri dash salah kanan dash kanan makin lu makin lu makin cepet dia nggak bakal habis gitu loh paham jadi kalau lu nyepam dia nggak bakal habis gitu apa dari si gaupnya jadi bisa spam terus gitu simpelnya gitu camennya tapi menurut gue ini mekanisme yang sangat unik di hero baru terutama di ama emas ini enggak ada sih ya kiri-kiri-kiri ya Nah ini lu nggak perlu Dannung gue sampai ada tiga waktu ada satu penting pun dia tetep masuk kombonya nih kuliah під kiri itu umas bombonya pas udah muncul kiri lagi lagi warpun gue kanan jadi nggak enggak perlu dos pop lose pom itu tunggu 3zz kiri kali gitu kok Madonna tuh nih fpenua sebut kiri-kiri dash kiri-kiri das Oh, jadi bisa habis ternyata. Mau lu spam terus, itu bakal tetep habis banget ya. Ah, ultinya ke-skip. Bodoh amat. Anjir, gue ngantuk bacok. Gue belum tidur. Jadi gitu, gameplay sama emas. Dan menurut gue ini hero unik. Ya, unik. Oke, tanda itu unik. Ya, unik. Terus bang, bulletnya gimana? Oke. Gue di sini belum dapet. Gue kecewa. Gue kalah rate off ya. Gue dapet SF. Dan silver coin gue gak cukup. Buat gue bisa PT lagi. Disitu gue kecewa. Satu hal yang bikin gue kecewa dari game ini adalah Rate on, rate off lo itu gak kebawa. Oke. Meski emang PT lo kebawa. PT lo misalkan lo kemarin rate off. Di banner ini lo rate off. Dapet SF misalkan gue. Terus, sisa PT 10. Di banner selanjutnya, lo tuh kagak rate on. Lo paham gak? Jadi rate on, rate offnya itu kagak bawa. Oke. Percuma PT lo 10. Kalau misalkan lo bakal kalah rate off lagi. Oke. Sampah. Ini game sampah. Oke. Gue kecewa banget sama hal itu. Kenapa enggak lo gabungin aja. PT lanjut. Rate on, rate off juga lanjut. Gitu. Udah. Itu udah rumus simple dari gacha game. Itu udah rumus paling simple. Cok. Ini gue. Aduh kesel banget. Cok. Itu udah rumus paling simple. Cok. Gacha game. PT lanjut. Rate on, rate off kebawa. Itu. Itu yang bikin orang-orang tuh mau main. Dan mau ngumpulin silver. Silper. Semisalnya. PT gak lain. Apa. Ret on, rate off gak lanjut. Terus buat apa. PT lanjut. Cok. Di next banner tuh. Bakal rate off lagi. Kalah. 50-50. Siapa yang gak mau udahan. Cok. Mainnya. Gitu. Gue udah tertatih-tatih. Cok. Ini main tuh. Liat lu silver gue 110 perak. Gitu ya. Ini komputer kenapa nyala nih. Tiba-tiba. Gara-gara gue gebrak. Buatnya gimana nih. Langsung kita ke buat. Tanya tadi. Intermezzo aja. Soalnya ada orang yang kangen gue ngomelin 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 ngomelin. Gue ngomelin lagi sama gue. Oke. Disini untuk skillnya. Itu yang tadi yang gue bilang. Itu ada mekanismenya. Kayak gitulah. Ini skill-skillnya gampang lah ya. Bisa lu. Liat dari. Gameplay gue tadi. Skill-skillnya. Nah. Kita bahas potensial. Oke. Disini adalah. Dia tuh. Ntar lu gue matiin komputer. Tiba-tiba nyala. Ini. Perik. Eee. Mau. Ini keyboardnya bermasalah ya. Cabut dulu. Nah. Eh. Jadi di potensialnya ini. Itu saat serangan memicu negative deadly. Maka mendapatkan damage up effect sebesar 70%. Jadi otomatis kita bisa jembulkan. Dia itu main. Resolute-resolute ya. Resolute-resolute maksudnya apa banget. Resolute attack. Impassion. Terusnya. Resolute rage gitu. Eh. Intinya. Afix-afix yang nambahin damage. Tapi ngurangin critical. Jadi. Dia itu makin negative critical makin bagus. Dia itu buildnya mungkin bisa dibilang sama persis kayak si metal knife. Eh. Metal knife itu juga sama. Dia itu mainnya negative critical. Dan kalau ngeluarin negative critical. Dia dapat damage up effect. Eh. Jadi. Bisa disimpulkan ini. Sama persis buildnya kayak metal. Gitu. Mungkin bedanya ini hero melee aja gitu. Hero melee. Gitu. Ntar dulu gue tutupin dulu. Lanjut kita ke potensial kedua. Pertama. Mendapatkan 100 poin popularity saat pertempuran dimulai. Oke. Dalam status normal. Saat serangan muncul setelah dodge mengenai target. Oke. Mengenai target akan mendapatkan. Oke. Efek ini dapat dipicu 1 kali setiap 3,5 detik. Oke. Jadi. Potensial 1 waktu lu masuk. Itu lu bisa langsung ulti ya. Bisa langsung pakai potensi apa. Pakai popularity nya gitu. Bisa nge-desk nge-desk kayak tadi. Gitu. Dan. Dalam status normal. Jadi. Waktu lu habis nge-dodge. Gitu. Nah. Saat serangan muncul setelah dodge. Jadi lu habis dodge. Terus serangan kan. Biasanya itu. Mengenai target itu dapat 12,5% popularity. Jadi nge-regen popularity lu. Gitu. Cuman. Ini ada cooldown nya 3,5 detik. Gitu. That's why. Kenapa gue bilang. Tadi tuh. Popularity nya bisa nge-regen. Kalau lu. Misalkan lagi ultimate. Ternyata ada cooldown nya 35 detik. Jadi. Bisa kita simpulkan. Kalau ini gak unlimited jadinya. Bisa lebih panjang. Kalau lu potensial 1 gitu. Ya. Potensial 2 nya. Affix resolute attack nya plus 3. Nambah ya. Plus 3. Terus. Dalam pertempuran. Setiap penurunan. Satu persen. Yang akan meningkatkan damage. Damage. Sebesar 0,1. Dengan maksimum meningkatan sebesar. 10%. Oke. Bisa kita simpulkan. Disini. Potensial 2 nya. Sangat membantu. Damage. Jadi. Kalau lu mau. Gas. Terus. Dan semisal hoki. Ini potensial 2. Udah cukup banget. Kalau lu mau maksimal. Damage nya sih. Amai mas gitu. Oke. Kita ke potensial ketiga. Saat. Charming pose. Semua. Karakter jenis overpower. Dalam tim. Mendapatkan 10%. Damage of effect. Charming pose itu apa bang. Charming pose itu. Adalah. Ketika. Lu ngebuka ultimate. Ultimate nya itu. Charming pose. Nah. Nih. Nih. Lu bisa lihat. Nah. Lihat. Pertunjukan dimulai. Memasuki charming pose. Gitu. Jadi pas. Ulti lu bisa dipakai. Spam skill. Itu namanya charming pose. Gitu. Dan waktu charming pose. Teman-teman overpower. Lu dapat tambahan. Damage 10%. Itu jadi. Genos. Metal Knight. Terusnya sih. SSR itu. Itu doang ya. Gua lupa SSR overpower. Aja. Potensial 4 nya itu. Sama tuh. Result attack nya juga plus 1. Result attack nya juga plus 1. Jadi emang ini. Karakter dibuat. Untuk Result attack. Gitu. Dan baru disini ditambahin. Impassionate nya plus 2. Gitu. Baru nih di potensial 4 ya. Dapatkan fix tambahan. Yang potensial 5. Saat berhasil memainkan rhythm. Akan mendapatkan 1% damage up effect. Dapat itu hingga 20 lapis. Gitu. Rhythm itu tadi ya. Yang kiri kiri kanan. Kanan kanan kiri. Gitu. 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 Gitu bisa di stat sampai 20 lapis. Jadi total. Tambahan damage nya 20% Oke. Potensial 6 nya. Saat. Setelah memainkan 3 Rhythm. Saat menggunakan dodge. Broken string. Untuk melancarkan serangan. Puncher. Berhasil hit. Durasi Charming Post akan diperpanjang 3 detik. Durasi Charming Post maksimal dapat panjang hingga 30 detik. ini yang gue bilang, ini yang gue bilang, wah ini bisa nge-regen ya, kok ini bisa nge-regen sih, nah ini ternyata potensial 6 nya, baru bisa spam kayak gitu, cuman kalau lu gak potensial 6, bisa dibilang charming post nya gak terlalu lama lah dibandingkan lu nyobain di pelatihan tadi, gitu, untuk build nya si Amai Mas itu, yang paling penting itu result attack, sama yang passion dulu aja, gitu, ini sama resolute rage 3 itu, oke, result attack, impatient, result rage, kenapa buat sarannya resolute rage juga, soalnya potensial atau bisa dibilang SSR pasif dia, itu gak nambahin affix apapun, gitu, jadi lu bisa pakai memori-memori yang cocok buat dia, gitu, jadi slot dari memorinya itu masih bisa full semua, gitu, gak kayak misalkan si silverpeng, contoh, oh, dia itu kan ini mana sih nih, dia kan mana nih oh, baru awal aja langsung invasion plus 2, jadi otomatis lu tuh harus masukin, masukin affix invasion sampai plus 7, gitu, sedangkan kalau Amai Mas, lu bisa pakai resolute attack 5, impatient 5, gitu kan, dan resolute rage 5 atau 3, itu udah cukup ditambah dengan affix mekaniknya, gitu untuk affix mekaniknya apa bang, Amai Mas, oke, kita lihat tuh ya, gua belum tahu, disini kita bakal refine aja, kita cari tahu mekanismenya Amai Mas ini adalah ini, oke, a perfect true soul, oke, setelah dodge, hands up kami Amai Mas, jadi, bisa dibilang dia kalau misalkan lagi spam skill itu kebal selama 0,5 detik, gitu, jadi lu harus cepat kombonya kalau emang lu mau full immune, oke, jadi, kanan-kanan dash, kiri-kiri kanan dash, kiri-kiri dash, kayak gitu, oke, jadi, ini juga wajib nih, lu bisa gantiin resolute rage, pakai perfect true soul, oke, gitu, nah, kira-kira worth it gak bang, di gaca, itu kan, pertanyaan udah dari tadi, simple aja, ya, oke, gue pengen karakternya, cuman gue karang red off, dan gue betar tatih-tatih buat dapetin PT lagi, untuk sekarang karakter ini, menurut gue, skip sih, oke, kalau lu gak butuh damage lagi, atau gak butuh hero-hero, ya, lu bisa ngeliat kondisi team lu lah, gitu, jadi, kalau lu emang gak butuh-butuh banget amai Mas, gak butuh-butuh banget, eh, hero-hero overpower, lu bisa skip, ya, gitu, ini kan overpower ada geno sama MK, kan, sisanya paling, ya, lu pake apa, gitu, 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 ya, jadi, ini bebas lu, cuman, kalau menurut gue, kalau misalkan silver coin lu, gak, 30.000, eh, gak bisa PT dua kali, wah, lu stop main aja, dah, eh, dibanding sakit hati, kayak gue, eh, gue udah capek-capek gaca, red off silver pen, sekarang, gue mau PT lagi, nih, sampe 20, nih, lihat, nih, 20 kali spin lagi, gue PT, eh, jadi, ya, segitu aja video kali ini, ya, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kita bisa.com 500 subscriber, eh, gue gak minta THR, leh, leh, gue gak minta lu donasi, leh, eh, gue cuman butuh lu like, lu share, yeh, lu ramain kolom komentar, lu hujat, gue juga gak apa-apa aja, ini, gue seneng baca-baca komen lu semua, eh, kapan sih gue gak pernah balas komen lu semua, eh, intinya itu, co, di share, nih, biar banyak yang subscribe, ya, bisa 500 subscriber sebagai hadiah THR buat gue, doang, see you on the next video, cuy, bye-bye, ntar lu matiin dulu, kong kikang, dengerlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama, dengerlah, di sepanjang malam aku berdoa, cintaku itu selalu terjaga, terima kasih telah menonton! Terima kasih.